Selamat malam yang mulia Biku Sanggah, yang luhur Samanera Atta Silani, yang terhormat Romo Ramani, Bapak Ibu dan Saudara Saudari Sedhamal. Namo Buddhaya Soti Hontu. Perkenalkan saya Sila yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu kembali dalam acara Dhamma Sakaca Online, season keempat episode keempat puluh, pada Senin 23 Juni 2023 dengan narasumber Romo Herman Sutanto. Pada malam hari ini, Romo Herman akan membahas mengenai praktik keseharian Buddhisme. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Keluarga Buddhis Terawada Indonesia, Keresidenan Besuki secara live melalui Zoom, YouTube, dan Radio Paramita FM. Untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita merenungkan syair Dhamma Pada yang akan dibacakan oleh Saudari Yesa Sakyapuja. Kepada Saudari Yesa, kami persilahkan. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada membawa acara atas waktunya. Pembacaan Dhamma Pada Attawaga Syair 159. Atta Nau Jeng Tata Hau Kerajaan. Atta Nau Jeng Tata Hau Kerajaan. Yang artinya, sebagaimana ia mengajari orang lain, demikianlah hendaknya ia berbuat setelah ia dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik. Hendaklah ia melatih orang lain, sesungguhnya amat sukar untuk mengendalikan diri sendiri. Baik, terima kasih waktu saya kembalikan kepada pembawaan. Terima kasih Saudari Yesa atas urayan Dhammapada yang begitu indah. Marilah kita memulai Dhammasakaca pada malam hari ini dengan melakukan penghormatan awal kepada Tiratana dengan membacakan nama Karapata. Arahang sammasambutbhobhagawa Buddha-bhagavata-dhammapada-dhammapada-dhammapada-bhassami Seperti panobhagavata-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammapada-dhammap Lahir di Samarinda, menempuh pendidikan serjana ekonomi jurusan akutansi di Universitas Katolik Widiamandala, Surabaya. Beliau berkarir di bidang konsultan finance dan property advisor. Beliau juga merupakan salah satu anggota Magabudi atau Majelis Agama Buddha Terawada Indonesia dan berperan sebagai Dhamaduta. Beliau juga merupakan pengurus Magabudi Cabang Surabaya dengan sub bidang umum periode 2021 hingga 2026. Saat ini beliau berdomisili di Surabaya. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut pembicara kita pada malam hari ini, Romo Hermansutanto. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Sila. Ya, apa kabar? Mari, Romo. Kepada Romo dipersiapkan. Jelas, Romo? Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Sila yang sudah membuka acara Dhammasak Aja online kebusukian. Sesidian dari, dan sangat baik sekali kita pada malam hari dapat berjumpa dalam keadaan kondisi sehat ya. Ya, yang kami muliakan, Liku Sangha, yang luhur sama Nera, Ataswilani, Rama Ramani, Bapak Ibu, serta saudara-saudari semuanya yang berbahagia. Terima salam dalam dhamma, sotiyotu, namo budaya. Ya, sebelum saya sharing dhamma, berbagi dhamma melalui Zoom ini, marilah kita bersama-sama bersikap anjali untuk menghormat kepada Guru Jujungan Kita Sang Buddha. Namo Tasa Bakhawatu Marahatu Sama Sambudasa. Namo Tasa Bakhawatu Marahatu Sama Sambudasa. Ya, baik. Rama Ramani Bapak Ibu, saya akan memulai sharing dhamma pada malam hari ini, seperti yang sudah disampaikan oleh saudara Sila. Judul kita hari ini adalah praktik keseharian buddhisme, ya, praktik keseharian buddhisme. Ya, izinkan saya sharing, share screen-nya. Sudah terlihat gambarnya? Sudah, Romo. Oke. Ya, hari ini kita akan diskusi sharing dhamma dengan judul Ya, praktik keseharian buddhisme. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, kita sebagai umat buddha, ya, tentunya kita selalu melaksanakan dhamma, ya. Kira-kira kita sebagai umat buddha, apa sih yang kita praktikkan keseharian kita sebagai umat buddha dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, di dalam dhamma pada, sang buddha bersabda, Saba papasa akarana, usalasa upasampada, sacita padeuda panang, etang buddha nasasanang, ya tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan, dan membersihkan batin, inilah ajaran para buddha. Dari dhamma pada, bab 14.183. Nah, sang buddha bersabda seperti ini pada saat ananda menanyakan kepada sang buddha, apa ajaran dasar dari para buddha, ya. Jadi sang buddha mengucapkan sabda ini, bahwa ajaran para buddha yang paling fenomenal dan singkat, ya, tapi ini isinya dalam, tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Nah, senantiasa mengembang kebajikan, membersihkan batin, inilah ajaran para buddha. Walaupun syari ini disampaikan untuk para biku, tapi kita sebagai umat awam, umat buddha, kita sepatutnya juga bisa melaksanakan, ya, inti dari ajaran buddha ini. Nah, kita akan membahas satu persatu. Nah, tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Di dalam dhamma pada, sang buddha bersabda bahwa sungguh mudah, ya, untuk melakukan hal-hal yang buruk dan tidak bermanfaat. Ya, seperti kita katakan bahwa hal-hal buruk dalam kehidupan kita, itu sangat mudah, ya, dilakukan dan mungkin kita tidak sadar yang telah kita lakukan. Biasanya perbuatan hal buruk itu kejadiannya lebih spontan dan tidak perlu kita harus belajar. Tetapi kalau kita melakukan hal yang baik, maka perlu latihan. Kalau melakukan hal-hal yang buruk, itu tidak perlu latihan, ya, Bapak-Ibu. Nah, makanya sungguh mudah untuk melakukan hal-hal yang buruk dan tidak bermanfaat. Nah, mengapa kita harus, kita masih melakukannya? Sudah tahu hal-hal buruk itu sebenarnya tidak perlu kita lakukan, ya. Kita harus menghindarin. Nah, di dalam dhamma pada, 119, sang buddha bersabda bahwa perbuatan kejahatan hanya melihat hal yang baik. Selama buah perbuatan jahatnya belum masak, tetapi bila mana hasil perbuatannya itu masak, maka ia akan merasakan akibat-akibat yang buruk. Nah, kalau kita menyimak dari pesabda sang buddha, bahwa kejahatan yang kita lakukan, mungkin kita belum tahu merasakan akibatnya, karena belum masak, ya, karena belum masak. Dan kita melakukan hal kejahatan itu tidak melihat hal yang baik. Nah, contohnya, mengapa orang yang banyak melakukan kejahatan, misalnya dia sering melakukan pembunuhan, mungkin sering mencuri, ya, berbohong, tapi hidupnya baik-baik saja, sehat-sehat saja, ya kan. Biasanya kalau orang membunuh itu katanya suka sakit-sakit. Nah, mengapa demikian? Karena perbuatan yang dia lakukan itu belum waktunya untuk masak, istilahnya berbuah. Nah, sehingga orang berpikir, mengapa saya melakukan kejahatan, tapi kok hidup saya masih baik, masih baik-baik dan tidak ada apa-apa, masih nyaman kondisinya. Nah, hal itu disebabkan karena, yaitu, kama yang dilakukannya belum waktunya berbuah. Nanti pada saatnya berbuah, maka dia akan menerimanya, ya. Nah, apa yang kita kembangkan dalam hal kebajikan? Nah, senantiasa, kita harus mengembangkan kebajikan, Bapak-Ibu. Seperti kita juga bahwa sungguh sulit untuk melakukan hal-hal yang baik, ya, dan bermanfaat bagi diri sendiri. Ya, ini berlawanannya tadi, ya. Kalau kita melakukan kejahatan lebih mudah. Tetapi, kalau kita melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat, itu bagi diri kita itu sungguh sulit, ya. Kita harus melatih diri. Contoh yang paling gampang adalah, kalau kita digigit nyamuk, ya. Nah, ini fenomena sekali. Perbuatan yang misalnya digigit nyamuk itu, kita biasanya lupa bahwa kita melatih untuk tidak melakukan pembunuhan. Tetapi, kadang-kadang, kalau ada nyamuk, kita spontan. Nah, ditepuk langsung. Ya, nyamuknya dibunuh. Nah, makanya kita perlu berlatih untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu salah satu contoh hal yang kecil sekali, Bapak-Ibu. Nah, di pembuatan kebajikan juga hanya melihat hal-hal yang buruk. Selama perbuatan-perbuatan baik yang belum masak, tetapi bila mana hasil perbuatannya yang belum masak, maka ia akan merasakan akibat-akibat yang baik. Nah, ini kebalikannya, Bapak-Ibu. Kadang-kadang, banyak orang sudah melakukan hal-hal yang baik. Melakukan perbuatan baik berdana, melakukan sila, melaksanakan sila, kemudian sering baca parita, berbuat baik, berdana paling sering. Tetapi, hidupnya kok masih susah? Suka ditipu ataupun sering dibohongi. Hidupnya susah. Nah, sehingga orang berpikir bahwa saya ini sudah banyak berbuat baik, tapi hidup saya kok masalah susah. Berarti percuma saya berbuat baik. Nah, kalau kita punya pikiran bijaksana dengan dhamma yang kita pelajari, terutama mengenai hukum karma, maka mungkin saja perbuatan baik yang kita lakukan itu belum waktunya berbuah. Ya, kita baru menerima perbuatan buruk yang telah kita lakukan mungkin dalam kehidupan yang sebelumnya. Atau sebelum-sebelumnya kita pernah berbuat buruk, sehingga kita menerima kapan buruk. Nah, makanya kita harus tetap saja melakukan kebajikan-kebajikan. Bapak Ibu, sehingga kebajikan-kebajikan kita itu dapat berbuah yang nanti kita akan menerima akibat baiknya. Nah, seperti dalam dhamma pada 121, jangan meremehkan kejahatan walaupun kecil dengan berkata bahwa perbuatan jatuh dia akan membawa akibat. Bagaikan sebuah tempayan yang akan terisi penuh oleh air yang dijatuhkan setetes demi setetes, demikian pula orang bodoh. Sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kejahatan. Ya, tadi Sabda Sang Buddha di depan bahwa perbuatan buruk itu sangat mudah dilakukan. Nah, sehingga orang berpikir walaupun ya, berbohong sedikit gak apa-apa lah. Ambil barang yang tidak diberikan sekali-sekali gak apa-apa lah. gitu kan. Nah, jangan kita berpikir seperti itu. Karena hal-hal kecil apapun yang kita lakukan, kejahatan sekecil apapun, itu kalau dipupuk terus seperti tempayan ini, ditetesin air sedikit demi sedikit, maka lama-lama bisa penuh juga tempayannya. Ya, jadi apapun perbuatan yang kita lakukan, maka sebaiknya kita menghindari, walaupun sekecil apapun. Nah, sebaliknya juga, kalau kita melakukan hal-hal yang baik, ya, walaupun sekecil apapun kebajikan itu, maka kalau kita melakunya terus-menerus secara kontinus setiap hari, ya, kita melakukan kebajikan, walaupun kecil, misalnya contoh, kita mau, ada orang tua yang mau nyeberang jalan, mungkin kasihan, ya, kita bantu. Itu hal yang, perbuatan hal yang kecil, tetapi itu sangat bermanfaat sekali, ya, bagi orang tua itu, karena dia nggak bisa nyeberang jalan, kita bantu. Hal kecil apapun, kita lakukan. Nah, kalau kita melakukan hal-hal kecil setiap hari dengan kebajikan, maka itu akan memberikan kita kebahagiaan. Ya, seperti tempayan ini, kalau diisi sedikit kebajikan itu, maka tempayannya juga akan penuh, ya, suatu saat kita akan menerima manfaatnya. Nah, seperti sang muda bersabda kembali, bahwa di dunia ini, ia menderita, di dunia sana, ia menderita. Nah, pelaku kejahatan menderita di kedua dunia itu. Ia akan meratap ketika berpikir, aku telah berbuat jahat, dan ia akan menderita lagi ketika berada di alam samsara. cerita dalam Dhammapada ini, sebenarnya Bapak Ibu kalau baca di Dhammapada, itu cerita tentang kisah Dewadatta. Dewadatta ini adalah sepupu dari Sang Buddha. Nah, dalam kehidupan pada zaman Sang Buddha, Dewadatta ini berusaha melakukan hal-hal yang buruk kepada Sang Buddha. Dia berusaha untuk melakukan hal-hal yang hampir merekut nyawa Sang Buddha. Dia mau membunuh Sang Buddha, kemudian ada beberapa cara dia melakukannya. Ada yang mau memanah Sang Buddha, kemudian menjatuhkan batu dari atas. Semua itu tidak berhasil. Tidak berhasil. Dan Sang Buddha hanya luka sedikit saja waktu dijatuh di batu dari atas gunung itu. Nah, sehingga dengan kejadian itu Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada 17 ini. Nah, akibat dari perbuatan Dewadatta tersebut, maka beliau melakukan satu karma buruk yang berat sekali ya. Telah di alam Rawichi. Alam penderitaan yang jauh-jauh di bawah. Nah, sama halnya juga di Dhammapada 18 di dunia yang berbahagia, di dunia sana yang berbahagia, pelaku kebajikan berbahagia di kedua dunia itu. Ia akan berbahagia ketika berpikir aku telah berbuat baik. Dan ia akan berbahagia lagi ketika berada di alam bahagia. Ya, ini sebaliknya bahwa kalau kita melakukan satu kebajikan, maka baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang, kita akan bahagia. Ya, nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu supaya kita bahagia. Nah, di dalam Aguntara Nikaya 4.13 di Padana Suta tentang usaha yang benar. Nah, Sang Buddha bersabda bahwa para biku ada empat usaha benar. Ya, apa empat itu? Nah, yang pertama adalah ia membangkitkan keinginan untuk tidak memunculkan kondisi-kondisi buruk yang tidak bermanfaat. Yang belum muncul, ia berusaha membangkitkan kegigihan, mengerahkan pikirannya dan berupaya. Ya, artinya kita berusaha untuk tidak memunculkan kondisi-kondisi dalam pikiran kita hal-hal yang buruk. Kalau misalnya kita punya pikiran ingin berbuat jahat baru mau muncul pikiran jahatnya baru berpikir saya mau ngambil barang itu misalnya. Keinginan muncul, keinginan jahat yang muncul, ingin mencuri tapi hanya tidak kita lakukan. Karena kita tidak memunculkannya walaupun hanya terpikir tapi kita tidak memunculkannya. sehingga kita mengurangi atau meredam pikiran-pikiran buruk yang muncul pada diri kita. Nah, itu adalah usaha bagaimana kita bisa mengembangkan batin kita menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Usaha yang benar. Nah, yang kedua adalah ia membangkitkan keinginan untuk meninggalkan kondisi-kondisi buruk yang tidak bermanfaat yang telah muncul. ia berusaha membangkitkan kegihan mengerahkan pikirannya dan berupaya. Ya, tadi yang pertama tidak memunculkan. Mau muncul nggak muncul. Kita sudah tahu ini mau muncul kita tidak munculkan. Nah, yang kedua ini sudah muncul dan sudah dilakukan. Nah, kita berusaha untuk tidak melakukannya. Ya, langsung di-stop islanya. Sudah muncul, dia sudah di-stop. Tidak dilanjutkan lagi. Jadi, cuma muncul di situ tidak dilakukan. Jadi, kita melatih pikiran kita untuk tidak memunculkan dan tidak bila sudah muncul maka kita stop. Yang kedua. Nah, yang ketiga, ia membangkitkan keinginan untuk memunculkan kondisi-kondisi bermanfaat yang belum muncul. Ia berusaha membangkitkan kegigihan, mengerahkan pikiran, dan berupaya. Ya, nah, yang ketiga ini kita mengembangkan atau memunculkan keinginan-keinginan kondisi yang baik. Ya, memunculkan kondisi-kondisi yang baik yang belum muncul. Jadi, kita memunculkan kondisi yang baik dalam diri kita. Misalnya, kita belum berbuat baik ingin berdana, maka kita munculkan keinginan untuk berdana. Misalnya, contohnya. Jadi, kita harus melakukan perbuatan baik itu, kita berusaha memunculkan perbuatan baik. Nah, yang terakhir adalah membangkitkan kondisi-kondisi bermanfaat yang telah muncul. Untuk ketidakmundurannya, meningkatkannya, memperluasnya, dan memenuhinya melalui pengembangan. Ia berusaha membangkitkan kegigihan, mengerahkan pikirannya, dan berupaya. Ini adalah keempat usaha benar itu. Nah, yang keempat, kalau kita sudah melakukan, memunculkan kondisi-kondisi yang baik, maka kita mempertahankannya, dan mengembangkannya. Jadi, kalau kita melakukan satu kebaikan, maka kita berusaha perbuatan baik itu kita pertahankan. Kita lakukan terus, dan kita kembangkan. kebajikan tersebut. Nah, ini adalah empat usaha yang benar, yang disampaikan oleh Sang Buddha. Ya, kalau kita baca 1, 2, 3, 4, ini memang ini suta, bahasa suta. Nah, biasanya, kalau usaha benar ini, kita sering gampangnya adalah menggunakan kata min, min, plus, plus, Bapak Ibu. Nah, artinya yang min pertama itu kita mengurangi atau tidak memunculkan dalam pikiran kita hal-hal yang buruk. Nah, yang min kedua adalah kita, pikiran kita yang sudah muncul hal buruk, maka kita stop. Ya, kita hentikan. Nah, yang ketiga, plusnya adalah kita berusaha memunculkan hal-hal yang baik dalam pikiran kita kalau kita belum muncul pikiran atau perbuatan yang baik. Nah, yang keempat, plusnya, kalau kita sudah melakukan hal yang baik, maka kita berusaha untuk mempertahankan atau mengembangkan. Ini adalah empat usaha yang benar yang disampaikan oleh Sang Buddha. Nah, kita sebagai perumat tangga, Bapak Ibu, apa yang perlu kita praktikan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah silap. Nah, ini moderatornya juga namanya silap. Eh, membawa acaranya membawanya silap. Nah, silap merupakan satu apa, istilahnya itu dasar yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita sebagai umat Buddha setiap kita ketemu sama para Biku Bante, ya, tentunya kita pasti minta silap. Istilahnya perumahan silap. seringnya kita punjal bakti di wihara, ya, ada bante, maka awalnya pasti kita melakukan permohonan silap. Nah, mengapa itu kita lakukan? Karena kita dalam kehidupan sehari ini sudah banyak sekali hal-hal yang telah kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, makanya kita diingatkan kembali. Kalau kita mohon silap, berarti kita memperbaiki silap kita. Kita diingatkan kembali. apa yang telah kita lakukan, maka kita diingatkan kembali. Ya, silap dalam Buddhis ada panjasila sebagai umat awam yang harus kita lakukan. Nah, apa sila itu? Nah, sila adalah kendak atau sikap batin, tercetus sebagai ucapan benar atau perbuatan benar. Ya, jadi sikap batin kita yang kita lakukan baik melalui ucapan atau perbuatan itu adalah hal yang benar. Nah, atau juga cara bagi seseorang untuk mempunyai sikap perilaku yang baik. Ya, yang tidak tercelak dengan mengendalikan diri dari segala bentuk-bentuk pikiran yang tidak baik atau usaha untuk membebaskan diri dari keserakaan, kebencian, dan kebodohan batin. Ya, sila ini sebagai dasar perisai bagi kita untuk melindungi diri kita. Ya, dia juga dapat membebaskan diri kita dari keserakaan, kebencian, dan kebodohan batin. Ya, nanti kita bahas di belakangnya Bapak Ibu. Jadi, sila ini sebagai dasar kita, praktek kita dalam kesaharan kita sebagai umat Buddha. Nah, kita merawat sila atau kemoralan itu bukan sebagai peraturan Bapak Ibu. Jadi, kita bukan kita diperintah harus melaksanakannya. tapi kita memaham bahwa sila itu adalah kita membutuhkannya. Jadi, namanya orang membutuhkan pasti dia cari. Kalau kita butuh sesuatu ya kita cari. Nah, jadi kita berpikir bahwa sila itu bukan satu perintah. Bukan satu perintah, bukan satu aturan. Tetapi adalah hal yang kita butuhkan. Pendoman yang dalam hidup kita yang kita butuhkan. ibaratnya sila itu adalah air minum. Kalau kita tiap hari minum air putih, seperti seseorang yang haus akan mencari air untuk mengatasi dahaga. Mencari air karena memahami itu adalah cara mengatasi dahaga. Ibaratnya kalau kita haus pasti cari air untuk minum. Sama dengan kita melaksanakan sila itu adalah pedoman hidup kita. Supaya hidup kita lebih baik. Nah, sila itu dianggap sebagai perhiasan terindah seperti permata. Jadi sila itu harus kita jaga dalam diri kita karena adalah perhiasan yang terindah seperti permata. Nah, pembahasan tentang sila kita akan jelaskan kenapa kita melaksanakan sila dalam kehidupan kita seharian ini. Kita harus ketahuan bahwa karakteristik sila adalah mantap dan tenang. Nah, maksudnya kalau seseorang menjalankan sila dalam kehidupannya maka tampilan dalam batit atau tampilan dalam dirinya itu lebih mantap. Jadi, kalau lebih tenang. Kita kalau kemana-mana Bapak Ibu kalau kita melaksanakan sila maka kita pasti pede dan pasti tenang. Kalau seseorang melanggar sila biasanya kalau dia sudah berbohong kita contoh kalau dia berbohong pasti dalam dirinya sudah berkecamuk tidak tenang pasti grogi pasti gugup karena dia melanggar sila sehingga dirinya tidak tenang kemana-mana. Kalau kita menghadapi seseorang yang lagi bohong itu terlihat dalam sikapnya ya gelisah gitu waduh jangan-jangan nanti saya ketahuan kalau bohong gimana ya pikiran sudah berkecamuk jadi stres jadi kalau sila kita laksanakan maka kita pasti tenang. Nah yang kedua adalah fungsi fungsinya adalah tindakan yang tidak baik serta mewujudkan ketiada celakan ya jadi melenyapkan tindakan yang tidak baik jadi sila itu sebagai istilahnya dasar kita ya sehingga kalau kita melaksanakan sila maka kita tidak akan melakukan hal yang tidak baik ya karena sudah ada perdoman dan tidak mewujudkan ketiada celakan jadi itu kegunaan sila ya nah yang sebab yang terdekat adalah kalau kita melaksanakan sila maka kualitas batin kita menjadi baik ya sehingga kita tidak punya pikiran hal-hal yang buruk sehingga kita tidak punya rasa malu ya jadi kalau menjadi hal yang buruk yang timbul sehingga kita tidak malu dan tidak takut artinya malu apa malu untuk berbuat hal-hal yang kurang baik atau hal-hal atau takut akibat dari perbuatannya tersebut ya melanggar sila sehingga dengan kita melaksanakan sila maka hidi dan otapa dalam diri kita ini terjaga nah yang terakhir adalah manifestasi dari sila ya kemudian dalam tindakan tindak tanduk jasmani kemudian dalam ucapan kemudian dalam pikiran nah orang yang melaksanakan sila dengan baik ya terutama pancasila timah sila maka dia punya kemudian ucapan perbuatan tindak tanduk jasmani itu terlihat sekali ya jadi kalau kita lihat orang-orang yang menjalankan sila dengan baik maka kelihatan sekali contohnya pada jaman sang buddha itu adalah anantapidika anantapidika terkenal sekali dengan keyakinannya ya dan dia sudah mencapai tiket kesucian pertama sota panah luar biasa sekali kalau kita cerita tentang lewat anantapidika silanya kuat sekali keyakinannya kuat sekali jadi terlihat sekali bagaimana seorang yang sudah punya sila yang baik nah sang buddha mengatakan bahwa sila sesungguhnya bagi setiap makhluk yang mempunyai kemoral bagi kita sebagai umat awam kita melaksanakan namanya varitas sila moralitas dalam bentuk mendalian diri atau menghindarin bagi umat awam kita melaksanakan 5 sila atau 8 sila bisa 8 sila ditambah 3 sila lagi kalau mau yang mau melatih diri lagi lebih tinggi lagi tingkatnya adalah 8 sila untuk lebih tinggi lagi kita bisa latih 10 sila yang lebih tinggi lagi adalah winaya sila parabiku winaya lebih banyak lagi yaitu 227 sila nah kemudian yang kedua adalah carita sila moralitas adalah bentuk perilaku yang harus diwujudkan atau namanya panca dama kalau di sini panca sila sebagai bentuk pengendalian diri kita menghindarin tidak melakukan tetapi dalam panca dama kita mengembangkan mengembangkan atau melaksanakannya dalam artinya itu adalah aktifnya kalau kita menjaga sila itu adalah sifatnya pasif kita menghindar tetapi kalau panca dama adalah sifatnya aktif kita mengembangkan mengembangkan jadi selain kita menghindar tapi juga kita mengembangkan kita akan bahas satu-satu yang namanya varitas sila adalah panca sila atau lima sila sering kita baca dan sering kita baca dalam puja bakti ataupun kita permohonan sila kepada para bikku yang biasanya kita lakukan adalah ini satu menghindari membunuh mahluk hidup ini latihan yang sangat cukup sulit Bapak Ibu dan saya juga masih sulit juga menghindari ini kadang-kadang membunuh mahluk itu kan mahluk hidup yang masih hidup walaupun semut sekecil apapun itu termasuk mahluk hidup atau nyamuk kecoa itu binatang-binatang yang mungkin kadang kita bisa lakukan pembunuhan tanpa sengaja ataupun sengaja terutama kalau sering kita alami adalah nyamuk kalau kita berpikir kalau nyamuk ini kan sukanya istilahnya kalau kita bilang itu minum darah jadi minumannya darah darah manusia terutama jadi kalau nyamuk itu lagi nusuk di kulit kita kan sakit kalau kita berpikir waduh nanti kalau dia menurunkan penyakit misalnya ya kenapa enggak dibunuh gitu kan kan pikiran seperti itu kan sering kita muncul yaudah saya bunuh aja daripada nanti saya nanti ada apa-apa kan dengan nyamuk ini nah tapi kalau kita berpikir secara damah bahwa nyamuk ini juga mahluk hidup ya kan dia juga butuh darah untuk pelangsungan hidupnya nah tapi di satu sisi kita berpikir bahwa jangan-jangan nyamuk ini kalau dia suntik atau dia tusuk di kulit kita maka bisa menyebabkan penyakit atau apapun ya biasanya nyamuk kan banyak memberikan penyakit ya demam berdarah ya malaria seperti itu nah tapi kalau kita berpikir secara damah secara bijaksana maka kita sebaiknya menghindari jadi kita mengusir nyamuknya kalau bisa nyamuknya jangan masuk rumah ya diusir supaya kita tidak melakukan pembunuhan juga dan nyamuknya juga tidak ganggu kita nah makanya secara bijaksana kita mengatur rumah kita ya rumah kita biasanya di jendela pintu itu dikasih kasan nyamuk supaya nyamuknya nggak masuk walaupun sudah masuk ya kita usir keluar kasih kipas angin gitu ya supaya dia juga nggak dekat-dekat kita nah itu adalah bagaimana caranya kita ya menghindari membunuh makhluk hidup itu contoh nyamuk ya nah yang kedua adalah menghindari mengambil barang yang tidak diberikan Bapak Ibu nah ini juga sulit juga kita melatihnya artinya barang yang tidak diberikan itu adalah sudah mencuri ya jadi kalau misalnya contoh nih ada sebuah sebuah pulpen pulpen itu di atas meja nggak tahu punya siapa kemudian tiba-tiba kita nggak bawa pulpen kita lagi ke acara itu kita nggak bawa pulpen tapi ada pulpen di atas meja nah kita berpikir bahwa sudah saya ambil aja pulpen ini kan karena juga nggak ada yang punya jadi kita pakai nah itu hal yang sering kita lakukan dan mudah sekali kita melakukan tapi secara budis pancacala budis adalah nomos sila kedua ini kita kalau ada barang yang di atas meja itu kan pasti ada yang punya kalau tidak diberikan maka itu hal yang melanggar nah ibaratnya kalau kita berpikir secara dhamma kalau barang kita sendiri nih contoh terus diambil orang lain apakah kita istilahnya pasti kita kan jengkel marah nah apakah kita mau seperti itu Bapak Ibu tentunya kan kita tidak tidak mau ya nah sehingga kita berpikir juga bahwa kita sendiri tidak mau mungkin yang punya juga nggak mau nah kalau kita berpikir secara dhamma maka kita tidak akan melakukannya hal seperti itu ya jadi ini cukup sulit untuk kita menghindari sila kedua ini ya nah yang ketiga adalah menghindari hubungan seksual atau salah atau yang salah atau perbuatan asusila nah kita yang penting dalam sila ketiga adalah kita harus punya satu kepuasan kepuasan artinya kita cukup punya satu pasangan atau punya pasangan yang satu ya cukup satu saja nah kalau kita punya pemikiran situ maka kita berusaha untuk menghindari sila ketiga ini nah yang keempat adalah menghindari perkataan yang tidak benar nah ini paling susah kalau gak bohong itu susah banget gitu ya dalam hidup ini yang paling susah ini nomor empat karena kita ini sering dalam kehidupan ini kita sering bisnis nih atau usaha dimana kita sering berhadapan dengan orang-orang di luar ini sehingga itu kita sulitkan untuk menghindarin berkata yang tidak benar ini ya tetapi mungkin kita bisa mencari solusinya sebenarnya Bapak Ibu bagaimana hal ini bisa kita hindarin ya dan kita harus belajar pelang-pelang bisa menghindarinya ucapan yang tidak benar ini nah yang kelima adalah menghindarin mengkonsumsi minuman dan barang madat yang dapat melemahkan kesadaran nah ini minuman atau yang beralkohol ya yang dapat memicu atau mengkondisi kita bisa menjadi mabuk kalau pikiran kita dalam kondisi mabuk itu bisa mengakibatkan kita melanggar sila-sila yang lainnya ya 1, 2, 3, 4 itu bisa dilanggar hanya gara-gara kita nomor 5 ini yang kita lakukan jadi kita harus waspada Bapak Ibu untuk sila kelima ini kalau kita dalam kondisi tidak sadar mabuk istilahnya bukan tidak sadar sadar tapi pikiran kita tidak terkontrol ya tidak terkontrol karena dalam kondisi mabuk ya melembahkan kesadaran kita nah ini kita berusaha untuk melatih tidak minum minuman yang dapat memabukkan yang beralkohol nah ini adalah 5 sila 5 sila yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa punya pedoman atau istilahnya perisai dasar kita moral kita dapat lebih baik lagi ya kita dalam pergaulan kehidupan ini kita pasti banyak teman nanti kalau kita melaksanakan sila ya nah selain 5 sila maka selain Pancasila tadi maka kita ada namanya 8 sila atau atas sila ya biasanya pada hari uposata kita biasanya berlatih diri untuk atas sila ya sebagai salah satu bentuk luhur juga kita melatih mengikis ke dunia atau nikhamah nah dari yang 1, 2, 4, 5 itu Pancasila kita tetap melatihnya dan itu ditambah 3 sila plus yang sila ketiga diubah sila ketiga adalah menghindari perbuatan tidak luhur ya kalau kita sebagai umat buddha yang berumat tangga maka kita juga harus melaksanakan sila ketiga ini ya menghindari perbuatan tidak luhur ya sebagai suami istri jadi kita tidak melakukannya nah ditambah lagi adalah sila ke-6 menghindari makan pada waktu yang salah atau lewat tengah hari nah jadi lewat tengah hari itu biasanya kalau kita di Indonesia itu jam 12 siang biasanya itu setelah jam 12 siang dan ini tergantung di negara-negara yang lain juga kalau kita biasanya di Indonesia itu biasanya jam 12 siang itu adalah makan siang tengah hari ya tidak boleh lewat jadi kita melatih diri nah tujuannya apa Bapak Ibu tujuannya adalah untuk kita juga bisa melatih diri dari keserakahan ya keinginan-keinginan kita biasanya itu kita bisa memuaskan keinginan kita untuk makan ya makan yang enak-enak nah kalau setelah jam 12 siang sudah tidak boleh makan maka itu juga mengurangi kalau kita tidak melaksanakan antasilah ini biasanya kan kita setelah makan siang jam sore malam kita masih makan yang enak-enak nah itu juga mengurangi mengurangi apa mengurangi keinginan atau keserakahan jadi nomor enam ini kita berusaha untuk tidak makan ya setelah tengah hari nah yang ketujuh adalah menghindari menari menyanyi bermain musik melihat petunjukan ke tempat hiburan ya menggunakan bunga-bungaan wangi-wangian kosmetik tujuannya menghias atau mempercatik diri itu juga latihan ya nah yang yang lapan adalah menghindari menggunakan tempat tidur tempat duduk yang mewah jadi kalau kita tadinya tidur di tempat yang mewah ya kita melatih untuk tidur di tempat yang lebih sederhana ya di bawah dikasih alas jadi kita melatih diri kita bagaimana kita bisa mengembangkan kesederhanaan dalam diri kita ya hidup sederhana nah kita akan cerita lagi bahas lagi mengenai carita sila ya carita sila ini adalah moralitas dalam bentuk perilaku yang harus diwujudkan atau panca dalam nah tadi panca sila kita adalah untuk menghindarin ya kita sifatnya pasif menghindarin hal-hal yang tidak baik lima panca sila nah sekarang kita tentunya juga harus mengembangkan bapak ibu ya kita tidak pasif tapi kita juga harus aktif pengembangannya yang namanya adalah panca dama kita berlatih diri melatih dimasila sebagai tindakan tindakan buruk yang dilakukan melalui ucapan atau badan jasman maka harusnya juga kita disetain dengan mengembangkan kebaikan melalui perilaku kita sehari-hari ya melalui namanya panca dama apa yang harus kita kembangkan bapak ibu ada lima juga yang pertama adalah metakaruna ya cinta kasih atau belas kasihan nah yang kedua adalah sama ajiwa atau penghidupan yang benar yang ketiga adalah santuti kama samwara ya merasa puas dengan yang diproleh dan pengendalian napsu keinginan yang keempat adalah saca kebenaran yang kelima adalah sati sampajana kesadaran penuh ingat berpemahaman murni atau was berpemahaman muni dan was pada ini adalah lima panca dama yang harus kita kembangkan kita akan bahas satu-satu apa itu metakaruna sama ajiva santuti kama samwara saca sati sampajana nah yang pertama adalah metak dan karuna nah metak atau cinta kasih yang kita sering tahu ya cinta kasih mengembangkan cinta kasih nah metak disini ada beberapa hal yang kita akan jelaskan bapak ibu yang pertama adalah karastik dari meta nah metanya adalah kemuran hati ya mengharapkan makhluk bahagia tidak membeda-bedakan nah biasanya kita berharap makhluk itu hidup bahagia ya dan tidak membeda-bedakan makanya kita sering mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia itu adalah mengembangkan meta sabbe sabbe sata bawang suki tata nah kita punya kemuran hati kita berharap semua makhluk itu berbahagia ya kita memberikan istilahnya itu pemancaran cinta kasih pada semua makhluk tanpa membeda-bedakan nah fungsi dari meta adalah untuk menimbulkan batin yang luhur ya bebas dari kemauan jahat bebas dari kebencian jadi fungsi meta itu dalam diri kita kita kembangkan adalah kita supaya punya batin yang luhur bebas dari kemauan jahat jadi kalau kita tiap hari mengucapkan setiap hari bangun semoga semua makhluk berbahagia semoga semua makhluk berbahagia nah itu adalah manifestasi kita untuk mengembangkan meta yang kita ucapkan supaya kita juga bisa mengembangkan pribadi kita menjadi luhur ya terbebas dari kebencian nah yang ketiga ada penghalangnya Bapak Ibu ya jadi meta ini juga ada penghalangnya nah penghalangnya ada dua penghalang secara kasar adalah kebencian dan niat jahat nah dalam diri kita ini kita masih punya Bapak Ibu ya namanya kebencian dosa ya sama niat jahat itu kita tidak bisa kita hindari nah itu adalah penghalang kita bagaimana kalau kita mengumumkan meta karena dalam diri kita juga masih ada kebencian dan niat jahat ya kalau misalnya kita pasti punya teman atau punya orang yang kita tidak suka atau musuh nah itu bagaimana kita mengembangkan metanya ya itu juga penghalang nah penghalang yang halus adalah kemelekatan egois dan sifat membandingkan nah dalam kita memancarkan meta itu juga ada namanya kemelekatan kemelekatan disini adalah keinginan yang kita lekatin ya istilahnya itu kalau kita sudah benci maka itu dilekatin nah itu kemelekatan atau egois kita mementingkan diri sendiri itu pasti masih muncul dalam diri kita atau sifat-sifat yang membandingkan oh saya lebih suka sama ini saya gak suka sama ini membandingkan sehingga kita tidak bisa memancarkan meta kepada semua makhluk ya karena masih membandingkan nah itu adalah penghalang bagaimana kita bisa mengembangkan cinta kasih nah yang kedua adalah karuna belas kasihat ini lebih berbeda Bapak Ibu nah kalau karuna disini dia lebih kebalikannya nah karakteristiknya adalah meringankan penderitaan dan kesengsaraan makhluk hidup jadi kalau meta kita pinginnya makhluk hidup berbahagia tapi kalau karuna kita tidak mau makhluk hidup itu menderita hidupnya ya jadi kita melihat makhluk itu menderita kita gak tega jadi kita mau menolong supaya dia tidak menderita ini lebih ke lebih ke actionnya Bapak Ibu jadi kita kalau melihat makhluk hidup yang menderita kita mau nolong jadi kita gak senang kalau dia lihat menderita nah fungsi dari karuna adalah membentuk pikiran damai tidak mencelakai peka melihat penderitaan makhluk hidup lain sehingga sikap menolong tadi saya sampaikan bahwa kita ini peka nantinya kalau kita punya karuna ini belas kasihan ini peka karena kita merasa belas kasihan kepada makhluk itu kita tidak tega melihat makhluk itu menderita maka kita ingin menolongnya nah sama di karuna juga ada penghalangnya belas kasihan ya Bapak Ibu nah kejam niat mencelakakan waduh ya jadi keberlawanannya karena dalam diri kita juga bisa muncul hal-hal seperti ini jadi kebalikannya kejam niat untuk mencelakakan jadi kita harus bisa melawan ini nah penyesalan diri putus asa dan pikiran kesalahan artinya apa kadang-kadang kita muncul nih dalam diri kita yang halus aduh saya menyesal deh kenapa saya nggak nolong dia kan gitu kan kasihan nih saya kok nggak sempat menolong dia jadi muncul penyesalan dalam diri kita kadang-kadang tadinya kita mau nolong nggak sempat menolongnya nah sehingga mengakibat kita putus asa yaudah tinggal saya nggak nolong lagi deh nggak muncul putus asa dan kadang muncul keserakan itu adalah kita menolong orang lain itu biasanya kan dalam bentuk materi nah kadang-kadang muncul pikiran waduh kalau saya kasih nanti saya hilang dong nggak punya dong itu juga sebagai penghalang ya muncul keserakan kita nggak mau ngasih gitu misalnya nggak mau ngasih dalam bentuk materi itu adalah penghalangnya nah itu yang pertama adalah metakankaruna yang kedua adalah sama ajiwa pancadama yang kedua adalah penghidupan yang benar penghidupan yang benar adalah objek yang tidak masuk dalam penghidupan yang benar adalah menjual memperdagakan atau membisniskan manusia daging dari makhluk hidup yang dibunuh kemudian racun senjata dan barang madat barang madat adalah yang seperti narkotika yang alkohol itu kita menghindarin ya dalam penghidupan ini kita mencari penghasilan penghidupan yang benar kita menghindarin lima ini ya kita tidak menjual manusia daging makhluk hidup yang masih hidup dibunuh menir racun senjata dan barang madat nah jenis penghidupan yang salah ini adalah pencurian penipuan kecurangan praktek bunga tinggi dan penenjuman ini tambahan jadi kita berusaha dalam hidup ini supaya kita lebih benar misalnya penghidupan kita ini maka kita menghindarin kita mencari penghasilan seperti ini penghidupan yang salah ya menghindarin dari pencurian penipuan kecurangan praktek bunga tinggi dan penenjuman jadi kita menghindarin tidak melakukan ini ya nah yang ketiga santuti atau dan kama samwara santuti disini artinya adalah merasa puas dengan yang diperoleh ya dengan demen kita merasa cukup nah santuti disini lawannya kan tadi sila ketiga ya tidak melanggar asusila nah kalau kita merasa puas dengan pasangan kita maka kita merasa cukup sudah jadi kita gak pengen lagi atau berpikir hal-hal mau melakukan yang bukan dari pasangan kita ya membuat asusila seperti itu jadi santuti disini mengembangkan merasa puas ya apa yang sudah kita cukup juga kita bisa kembangkan juga merasa puas disini adalah kalau kita sudah memiliki barang atau yang sudah kita peroleh ya sesuai dengan kemampuan kita maka kita merasa puas maka kita tidak punya pikiran lagi ya untuk hal-hal yang lain yang di luar dari kita punya kemampuan sehingga kalau kita sesuai dengan kemampuan kita dan kita memperoleh apa yang kita dapatkan maka itu kita sudah merasa puas sehingga kita tidak muncul keinginan-keinginan lain yang di luar dari kemampuan kita itu akan menyebabkan kita menderita nah yang berikutnya adalah kamasamwara kamasamwara adalah pengendalian nafsu keinginan dengan demikian selain menghindari perbuatan jahat asusila maka kita juga berlatih mengendalikan nafsu keinginan ya nafsu keinginan kita bisa dikendalikan dengan kita mengembangkan namanya kamasamwara ya pengendalian diri nah yang keempat adalah saca bapak ibu saca disini adalah kebenaran nah saca itu bukan sekedar kebenaran atas apapun yang kita lakukan dan menyatakan jadi lebih dari sekedar kejujuran jadi kejujuran itu lebih dari namanya saca apa yang kita lakukan dan kita nyatakan itulah sebuah kebenaran jadi kalau kita baca parita saca kirya gata disitu itu juga satu syair kebenaran jadi kebenaran yang disampaikan itu hal-hal yang memang benar-benar ya yang telah kita lakukan jadi kebenaran kejujuran disini selain sudah kita sudah kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan tapi kita juga kebenaran yang telah kita lakukan ya artinya apa sudah kita lakukan dan kita ucapkan jadi artinya apa yang kita ucapkan sudah kita lakukan itu adalah kebenaran nah ini yang sering kadang-kadang sering kita temukan orang banyak mengucapkan nah ini susah ya Bapak Ibu kita juga masih melatih saya juga masih melatih kadang-kadang kita ucapkan belum tentu kita lakukan apa yang kita ucapkan itu memang benar tapi kadang masih belum kita lakukan nah itu belum saja nah yang terakhir adalah sati sampah jana sati sati disini adalah kesadaran penuh atau ingat ingat apa nah kesadaran penuh dengan segala hal yang berlangsung ya badan jasmani perasaan batin pikiran damah di sekitar kita dengan selalu berkesadaran penuh maka alamiahnya kita akan selalu ingat apa yang sedang berlangsung ya nah jadi sati disini kita ingat ingat apa ingat apa yang kita lakukan ya kalau kita misalnya nih lagi melakukan satu perbuatan baik maka apa yang kita lakukan itu kita selalu sadar bahwa kita ini lagi melakukan perbuatan baik dan tahu nanti manfaatnya apa sehingga kita melakukan satu perbuatan itu dengan sungguh-sungguh ya dengan kesadaran sehingga nanti hasilnya akan baik makanya kita selalu dalam kondisi sadar selalu ingat nah lebih hebat lagi kalau kita tambah dengan sampah jana jadi sati sampah jana nah ini berpahaman murni atau waspada ya selalu terjaga waspada nah berpahaman murni terhadap segala yang berlangsung sehingga tidak terbawa pada pemahaman keliru memandang segala kondisi sebagai kondisi yang apa adanya tanpa terpengaruh oleh penghakiman atau penilaian sebagai positif atau negatif dengan demikian akan tetap seimbang dan tidak bias inilah yang membuat kita menjadi waspada tidak terombak abing berbagai kondisi yang ada ya jadi sampah jana ini kita harus kembangkan dalam diri kita ya kita harus waspada jadi selain kita ingat berbuat baik kita juga waspada ya waspada disini kita tahu kondisi yang ada di dalam diri kita ini apa yang kita lakukan apa yang kita pikirkan itu selalu terjaga ya selalu waspada sehingga kita tidak terombak ambing selalu istilahnya itu UPK ya nah sebagai kesimpulan tadi ya saya rakum Bapak Ibu nah jadi yang di kiri Pancasila yang di kanan Pancadama ya moralitas dalam pengendalaan diri kemudian yang sebelah kanan moralitas dalam pengembangannya nah yang tadi menghindarin pembunuhan makhluk hidup kita melatih melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup nah itu adalah sifatnya kita spasif nah yang sebelah kanan kita mengembangkan mengembangkan cinta kasih dan kasihan kepada semua makhluk hidup jadi ada effortnya ada aktivitasnya ada actionnya yang kita lakukan selain kita tidak melakukan pembunuhan tapi kita juga mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup nah yang kedua adalah menghindari mengambil barang yang tidak diberikan supaya kita tidak mengambil barang yang diberikan maka kita punya penghidupan yang benar punya penghasilan yang benar sehingga kita mengembangkan hal-hal yang benar dalam kehidupan kita yang ketiga yang ketiga yang ketiga adalah menghindari hubungan seksual yang salah yang salah atau perbuatan asusila nah apa yang harus kita kembangkan adalah merasa puas yang diperoleh dan pengendalian nafsu keinginan saat putih dan kamas semua yang keempat menghindari ucapan yang tidak benar atau berbohong apa yang kita kembangkan adalah kebenaran atau saja secepat saja menghindari minuman barang madat yang melemahkan kesadaran maka kita harus berkesadaran penuh ingat dan memaham perpahaman murni atau waspada sati sampai jangan ya dari apa yang sudah kita lakukan sila ini jadi apa manfaatnya Bapak Ibu kalau kita melaksanakan sila nah lima manfaat kalau kita menjalankan sila yang pertama ya adalah kita akan memperoleh kekayaan karena kehati-hatiannya ya jadi kalau kita bekerja mencari nafkah untuk mempunyai kekayaan maka kalau kita melaksanakan sila maka kekayaan kita itu yang kita peroleh itu kita pasti mengeluarkannya dengan hati-hati ya karena kita punya sila tidak boros ya kalau kita melanggar sila ya kalau kita mabuk-mabukan menjudi ataupun hal-hal yang tidak benar maka itu akan bisa menguras kekayaan kita nah yang kedua adalah reputasi baik akan menjebak luas ya tentu Bapak Ibu kalau kita punya moral yang baik tentunya di masyarakat kita pasti punya nama baik ya reputasi yang baik dimana-mana kita pasti disenangi sama orang ya karena kita orang yang baik nah penuh percaya diri ya tadi di depan juga sampaikan bahwa kalau kita melaksanakan sila maka kita pede ya mana-mana aman jadi kalaupun kita punya teman ya punya sila yang baik maka kita bergaul dengan dia kita aman kita tidak punya pikiran kalau dia bisa bunuh kita misalnya atau merampok kita karena dia punya sila yang baik ya nah meninggal dunia dengan tenang sudah pasti ya karena punya pikiran yang baik kebajikan yang baik dengan sila yang baik maka pada saat dia meninggal pasti punya pikiran yang tenang nah setelah meninggal dunia telah di alam dewa nah kalau bapak ibu baca permohonan sila ya sama bante biasanya bante terakhir itu mengucapkan ya dengan melaksanakan sila kita bisa terakhir di alam surga dengan sila kita bisa kaya ya punya punya rupa wang ya setelah meninggal nanti kita masuk surga dan bisa mereaksiasikan nibat makanya kita laksanakan sila nah tadi di depan juga saya rasa mudah mengatakan bahwa selain kita melaksana kebajikan ya menghindari kejahatan maka kita juga harus membersihkan batin ya batin ini sulit dilihat sangat halus ya menyinggat menyinggahi apapun yang diinginkan ya para bijak jagalah batin kalian batin yang terjaga membawa kebahagiaan jadi kita selain punya jasmani melaksanakan sila kita juga punya batin nah bagaimana kita membersihkan batin kita nah kalau kita dalam kehidupan sehari-hari pernah gak kita bayangkan ya bagi kita membersihkan jasmani kita jadi apakah kita rasakan saat belum membersihkan jasmani kita kalau kita punya badat kotor rasanya gimana ya gak enak ya nah tentunya bau apakah kita nyaman dengan kondisi ini ya apakah apa yang akan kita lakukan kalau kita kondisinya lagi bau gini kotor kira-kira apa yang kita lakukan ya pakai parfum ya biasanya kalau kita badan kita bau ya satu-satu jalan kita pakai parfum semprot 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 atau kita mandi ya biasanya kita mandi berapa kali sehari ya pagi mandi sore mandi ya dua kali nah apa cukup kita dua kali mandi supaya kita mandi tidak terbebas dari kotoran cukup enggak apakah kita cukup mandi sekali sudah itu enggak mandi enggak mungkin bayangkan badan kita aja kita harus mandi tiap hari jadi tiap hari harus mandi kalau enggak mandi rasanya gimana enggak nyaman tidak nyaman tidur enggak bisa juga mau ngapang enggak bisa nah itu dibada jasmani kita maka kita harus bersihkan nah itu untuk jasmani bagaimana kita membebaskan terbebas dari kotoran ya apa yang kita lihat sebatas kotoran aja yang terlihat nah ada kotoran yang selama ini kita abaikan jarang kita perhatikan bahkan sering kita tidak sadai apalagi kita bersihkan nah kekotoran di dalam diri kita ini jasmani kita aja kita harus mandi bagaimana dalam batin kita harus kita bersihkan juga dalam batin kita makanya tadi sabah samudha adalah membersihkan batin kita nah namanya apa kilesa kilesa itu apa adalah kekotoran batin namanya kilesa nah kenapa kita masih punya kekotoran batin karena kita punya loba dosa dan mu'ain keinginan keserakan kebencian kemarahan ketidaksukaan kebodohan dilusi seperti gambar yang di samping itu ada gambar ada ayam ular sama babi mereka saling menggigit ekornya ini ada di dalam gambar patica samupada kalau babi itu lambangnya adalah kebodohan kebodohan atau dilusi kemudian kalau ular itu adalah kebencian dan ayam adalah keserakah kalau ayam itu lambangnya keserakah kalau bapak ibu lihat ayam itu dia kalau makan temannya datang marah dia suruh usir karena dia mau makan sendiri itu ayam kalau ular adalah kebencian babi adalah kebodohan itu adalah lambang jadi dalam diri kita ini tentunya pasti punya keinginan keserakah kebencian kemarahan ketidaksukaan kebodohan bagaimana kita caranya bisa membersihkan kekotoran dalam diri kita kekotoran batin dalam diri kita ini nah ada tiga kilesa dalam diri kita yang pertama adalah kita lambangkan contohkan sebagai pohon jadi sebelah kirinya ada gambar pohon ada daun-daunnya yang rimbun kemudian ada batang dan ada akarnya jadi ada tiga bagian dalam pohon ini bagian di atas ibaratnya adalah wita kama kilesa kilesa yang kasar muncul melalui ucapan jasmani jadi kilesa kekotoran batin dalam diri kita itu dalam bentuk kasar jasmani ucapan itu masih kita bisa lihat apa itu contohnya melalui ucapan kalau kita sering bohong sering berkata-kata kasar itu adalah ucapan badan jasmani melakukan hal-hal yang tidak baik misalnya membunuh makhluk hidup kemudian minum-minuman memabukan melakukan asusila itu adalah badan jasmani mencuri nah itu kelihatan jadi kekotoran batin yang nampak seperti kalau kita lihat pohon itu rimbun kelihatan daunnya nah kilesa yang kedua adalah namanya pariutamna kilesa kilesa yang halus yang muncul melalui pikiran nah pikiran ini susah kita kendalikan pikiran itu sifatnya halus kadang-kadang muncul pikiran jengkel ya suntek orang bilang terus mungkin jengkel marah pikirannya gak suka benci itu muncul di pikiran kita itu kan orang gak tau kalau kita benci sama dia gak nampak tidak tampak orang gak tau nah itu sifatnya halus ya melalui pikiran kemudian yang dibawah akarnya lebih halus lagi jadi itu batang masih kelihatan dalamnya tapi di pohon itu ada namanya akar akar tak tampak karena dia di dalam tanah nah ini kilesanya lebih halus anusa kilesa jadi sifat kilesa ini sifatnya pasif nah dia tidur dalam batin dia akan muncul melalui tiga tahap ya ini penjelasannya bapak ibu nah ibaratnya pertama namanya adalah anusaya ya tahap dormen kekotoran batin dalam keadaan pasif jadi kalau kita lihat di gambar itu ibaratnya kalau tanaman itu masih dalam bentuk bibit ya biji dia gak kelihatan dalam tanah jadi kita gak tau dia ada dalam sana tapi kalau kita kasih air kasih pupuk maka kita kasih namanya kondisi 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 di dalam batin kita yang sedang pasif ini muncul nantinya kalau kita kasih kondisi kondisinya apa yang kedua adalah tahap pariutana tahap obsesi yang muncul karena adanya kontak karena kita kasih obsesi ya namanya tahap obsesi kita kasih kondisi tanaman itu kondisinya kita kasih tumpuk kita kasih siram air kemudian ada cahaya dari matahari hujan panas maka dia udah mulai muncul bibit kondisi-kondisi itu muncul karena adanya kontak ya contoh ya bapak ibu ini adalah kalau misalnya kita melihat sesuatu dengan mata ya kalau lihat sesuatu yang indah maka muncul apa muncul perasaan senang ya pingin lagi lihat oh bagus ya wah senang ya itu muncul karena kita ada kontak dengan melalui panca indah kita mata atau kita mencium sesuatu yang kita lewat dengan hidung sesuatu yang wangi yang nyaman itu kita senang tapi sebaliknya kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik maka muncul apa perasaan yang tidak senang benci ya marah jengkel atau mencium sesuatu yang bau pasti muncul langsung kondisinya adalah kontak marah suka nah tahap yang ketiga nah udah muncul dia tumbuh tanamannya ya karena dikasih kondisi-kondisi tersebut maka ketiga itu adalah witak hama ya namanya tahap pelanggar nah kalau kita tadi saya cerita dia muncul karena kondisi itu maka akhirnya kita melakukan namanya perbuatan aku salah ya melalui pikiran ucapan just money jadi ini sungguh halus sekali kalau kita udah punya pikiran yang jelek maka munculnya adalah kadang kita bisa melakukan tindakan tindakan hal-hal di luar dari yang kurang baik jadi kalau misalnya tadi kita diganggu nih atau mencium hal yang baik maka kita muncul ucapan ucapan yang kita tidak suka ya ke orang itu yang mungkin menyebabkan orang itu menjadi bagian dari kita punya ucapan nah bagaimana cara membersihkan batin tadi kita sudah tahu ya kotoran batin kita apa maka bagaimana kita cara membersihkan batin nah cara mengatih kilesa adalah yang pertama tandangan pahan ya tadi pohonnya yang di atas kita lama-lama ada ada daun-daunnya maka kita maka atasnya adalah dengan silap sila sila itu adalah atau kemoralan dapat menghentikan kilesa yang telah muncul dan mencegah kilesa yang akan muncul dengan melakukan hal yang baik tadi saya jelaskan bahwa ini kilesa yang pertama tandangan pahanan ini adalah kilesa yang sifatnya kasar terlihat dilakukan melalui badan ucapan atau badan jasman jadi tadi kalau misalnya orang melakukan hal-hal membunuh maka yaudah kita harus pelaksanakan silap yang menghindari pembunuhan maka caranya adalah kita menjalankan silap untuk kekotoran batin yang pertama nah akhirnya kalau kita jalan silap sudah hilang pohonnya daun-daun yang tadi di atas sudah bisa dibersihkan ya dengan silap nah yang kedua ikh habana paona mengatasi kilesa atau otoran batin halus ya dengan samadhi nah kalau kita melaksanakan samadhi atau konsentrasi yang seimbang kekuatan konsentrasi jana dapat menekan menahan kilesa halus agar tidak muncul dalam waktu tertentu nah tertentu jadi Bapak Ibu kalau kilesa ini yang kedua itu sifatnya halus nah melalui pikiran kita bisa baru tahu pikiran itu muncul kalau pada saat kita samadhi samadhi maka kita akan tahu muncul pikiran-pikiran itu pada saat kita samadhi muncul apa pikiran cengkel benci tidak suka bisa kita duduk itu muncul pikiran waduh ini saya gak suka semutan tidak suka dengan kondisi yang tidak nyaman itu adalah pikiran halus nah kita baru muncul pada saat samadhi itu dipotong ya melalui samadhi nah dalam pengembangan batin itu ada dua jenis samadhi samadhi samadha bawana adalah pengembangan batin ke arah ketenangan dengan mengelola perintangan batin hingga mengendap yang kedua adalah wipasana bawana mengembangkan batin ke arah kebijaksanaan dengan mengelola kekotoran batin hingga padam ada dua kita laksanakan dua-duanya bapak ibu ya selain ketenangan batin kita juga namanya mengikis kotoran batin nah orang yang malas bermeditasi tidak akan memiliki kebijaksanaan orang yang tidak memiliki kebijaksanaan tidak bermeditasi kadang ini saya kasih gambar ilustrasi kalau kita mau meditasi ini tidak pasang weker aduh saya mau meditasi pagi ini nanti bangun nah kalau kita punya pikiran malas itu kodohan batin maka udah gak jadi meditasi tapi kalau orang yang malas tidak akan memiliki kebijaksanaan orang yang tidak memiliki kebijaksanaan tidak bermeditasi jadi kita harus melawan itu nah kita lanjutkan yang ketiga bagaimana sebatang pohon yang akarnya masih kuat dan belum dihancurkan akan tumbuh kembali walaupun telah ditebak jadi masih ada akarnya belum selesai tadi udah sementara doang walaupun kita udah melaksanakan sila masih juga muncul juga dengan masalah meditasi samadhi juga masih bisa muncul karena masih ada akarnya pohonnya bisa tumbuh lagi bisa tumbuh lagi nah bagaimana caranya kekotoran batin itu dihancurkan sehingga penderitaan lahir tuas sakit itu akan tersebelanjut kalau kita tidak menghancurkan caranya bagaimana kita hancurkan supaya kekotoran batin sudah tidak ada lagi mencabut akarnya nah caranya adalah ketiga samucedha pahana kilesa yang ketiga adalah membahasmi kekotoran batin sampai ke akarnya dengan panjang adalah dengan kekuatan makhanyan karena membuat potensi kekotoran batin yang terditu tidak dapat muncul kembali untuk selamanya nah ini adalah satu gambaran kesimpulan tadi yang kita bahas adalah asawana yang terjadi tadi dari adab kilesa kotoran kasar niwarana kotoran sedang dan anusaya kotoran halus dari gambarnya adalah pohon tadi ada taju batang akar nah bagaimana caranya kita adalah melalui sila yang pertama kemudian menekan kotoran batin yang kedua dengan samadhi dan yang terakhir untuk mencabut akarnya menghancurkannya adalah kita melaksanakan banyak kebijaksanaan wipasana nah ini adalah kesimpulan kita adalah jalan mulia bursus 8 kita harus melaksanakan namanya jalan mulia bursus 8 nah kesimpulannya adalah bapak ibu ini rodanya adalah jalan mulia bursus 8 pertama membersihkan batin kita dalam batin kita supaya jadi kotoran kilesa maka kita harus jalankan sila bawana dan panya sila sudah saya jelaskan tadi di depan manfaatnya apa kemudian bawana dan panya maka kita harus terapkan dalam hidupan kita supaya kita dapat membersihkan kotoran batin kita yang pertama adalah pariyati sutamayaphanya kebijaksanaan yang muncul dari kita mendengar mendengar dhamma termasuk ya bapak ibu kita membaca buku dhamma juga termasuk jadi kita belajar dhamma untuk memunculkan kebijaksanaan ya nah yang kedua adalah pati-pati citamayaphanya ya kebijaksanaan yang muncul dari perenungan nah setelah kita belajar mendengar mendengarkan dhamma belajar dhamma membaca buku baik dari audio maupun dari buku maka kita merenungkan oh iya ya ya benar ini nah setelah kita merenungkan maka pati weda bawa namayaphanya kebijaksanaan muncul dari pengembangan batin jadi kita harus kembangkan batin kita harus kita praktekkan dalam kehidupan kita itu adalah tiga nah ini adalah kutipan dari beberapa bukan hanya sila dan tekat bukan pula karena banyak belajar ataupun karena telah mencapai pengembangan samadhi atau juga karena berdiam diri di tempat yang sepi nah lalu ia berpikir aku telah menikmati kebahagiaan dari pelepasan yang tidak dapat dicapai oleh orang dunia oh para bikku janganlah engkau merasa puas sebelum semua kutipan batin dihancurkan ya ini sang buddha sabda kepada para bikku ya nah penutup dari saya adalah meditasi dan kebijaksanaan adalah sangat penting dan tidak terpisahkan apabila seorang yang rajin bermeditasi dia memiliki kebiasanan maka ia sudah dekat dengan Nibat ya Bapak Ibu dari yang saya sampaikan dari awal dan indah ini yang terakhir ya kita mari sama-sama saya juga kita melatih diri kita ya kita melaksanakan sila samadhi sehingga adanya dan panya dan sehingga kita dapat mencapai tujuan akhir kita ya yaitu kita sudah dekat dengan Nibat ya sebelum saya tutup saya mau kasih pantun dulu ya Bapak Ibu ya mangga gicu mangga kueni ya sangat manis kelezatannya cukup sudah sampai disini terima kasih untuk perhatiannya ya Anomo Dana semoga semua mahluk udah berbahagia sadu 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 saya kembalikan ke moderator sadu sadu terima kasih Romo Herman atas urayan dama yang sangat lengkap pada malam hari ini gitu dan terima kasih juga Romo tadi di awal kita semua sudah diingatkan gitu untuk terus mengembangkan kebajikan kurangi perbuatan-perbuatan buruk dan hal-hal yang tidak bermanfaat dan pastinya terus mengembangkan batin kita gitu tadi Romo juga sempat membahas mengenai empat usaha benar ya Romo dan itu yang sangat erat kaitannya di kehidupan kita sehari-hari gitu ya Romo kadang kita dalam kehidupan sehari-hari pun tidak bisa memungkiri ada pikiran-pikiran buruk yang muncul kadang kita bisa terlarut tapi kalau kita sadari kita bisa hentikan itu dan alihkan ke hal-hal yang lebih bermanfaat luar biasa sekali Romo kemudian juga tadi Romo sempat membahas mengenai silah atau latihan kemuralan dimana itu merupakan salah satu sikap pasif gitu ya Romo yang perlu kita kembangkan untuk terus mengembangkan diri juga mengembangkan batin juga nah temannya Pancasila juga ada Pancadama dimana itu aspek aktif itu hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya Romo kurang lebihnya nah terus tadi Romo juga sudah menyampaikan apa sih manfaat-manfaat kita menjalankan silah gitu ya ternyata manfaatnya bukan hanya bisa kita peroleh di kehidupan ini tapi bisa juga diperoleh di kehidupan selanjutnya gitu nah yang terakhir Romo juga tidak lupa untuk mengingatkan kita untuk terus berjuang membersihkan batin Romo tadi sudah menyampaikan jenis-jenis kilesa atau level-level kilesa dan bagaimana cara mengikisnya secara perlahan intinya sebisa mungkin kita berusaha gitu ya Romo mengikis kilesa sampai ke akarnya terima kasih Romo oke baik sekarang rekan-rekan mungkin Romo boleh kita buka sesi tanya-jawab ya Romo satu atau dua pertanyaan begitu boleh silahkan baik terima kasih Romo bagi rekan-rekan yang ingin bertanya silahkan untuk mengetikan pertanyaan di kolom chat di zoom ataupun di youtube gitu untuk memulai sesi tanya-jawab pada malam hari ini Romo mungkin saya mau tanya dulu nih Romo karena biasanya kalau kita bahas mengenai Pancasila gitu ya Romo itu akan ada pandangan-pandangan misalnya kita diancurkan untuk menghindari pembunuhan menghindari ucapan tidak benar gitu Romo tapi ada kalanya orang beranggapan loh kalau manfaatnya lebih banyak gitu ketika kita misalnya tadi membunuh nyamuk daripada misalnya kalau sama anak kecil gitu daripada nanti si anak bentol-bentol gatel dia jadi menderita ya mending kita bunuh nyamuknya gitu walaupun tadi Romo di awal kan sudah menyampaikan ya sebisa mungkin kita cegah supaya itu nggak terjadi kan gitu ya Romo tapi bagaimana kita bisa memberikan mungkin pengertian atau pandangan yang lebih sesuai gitu Romo sama teman-teman yang masih punya pikiran loh kan lebih banyak manfaatnya gitu daripada buruk itu terjadi gitu mungkin Romo ada pendapat tertentu Romo ya baik terima kasih silap pertanyaannya bagus sekali ya ya ini memang fenomenal sekali ya tentang silap pertama nih ya menghindarin pembunuhan malam hidup ya terutama tadi contohnya kalau masalah nyamuk gitu ya nyamuk itu memang sering kita alami ya di rumah gitu ya bagaimana kita kasih pengetian nah sekarang yang penting dalam hal ini kita harus kita harus juga punya satu pemikiran secara bijaksana ya artinya gini secara pengetahuan secara pengetahuan kalau nyamuk itu gigit kita ya gigit kita biasanya kan nyamuk itu membawa bibit penyakit misalnya tadi dikatakan silap kalau anak kecil gimana ya kalau dia digit nyamuk nanti jangan ada apa-apa nanti ya jangan-jangan nanti bisa nyamuk demam berdara atau nyamuk buat menularkan penyakit malaria ya tapi sekarang jarang ada malaria nah intinya kita gak mau ya misalnya kita punya anak kecil digit nyamuk nanti bentol-bentol merah kan rasanya gak nyaman gitu ya itu secara pengetahuan memang kita berusaha untuk melakukan pembunuhan ya karena itu tidak bermanfaat merugikan istilahnya merugikan bagi kita nah tetapi kita sebagai umat Buddha ya tentunya kita melatih diri kan tadi kita punya namanya Pancasila Buddhis Pancasila Buddhis yang pertama kita berusaha yang namanya juga bukan tadi saya jelaskan bahwa sila itu bukan satu aturan yang harus kita laksanakan tidak jadi Pancasila disini adalah kebutuhan istilahnya kebutuhan ya kalau kita memang butuh ya kita lakukan dengan sebaik-baiknya artinya dalam hidup ini ya kita namanya melatih diri melatih diri tidak gampang nah kalau Pancasila tadi berusaha menghindari nah namanya menghindari pembunuhan makhluk itu nah kalau memang kita betul-betul mau melaksanakan sila maka kita pasti punya solusi solusinya itu bagaimana kita berusaha tidak membunuh nyamuk itu nah terus bagaimana caranya nyamuknya sudah ada di dalam yaudah paling nyamuknya kan diusir lah dia kalau misalnya lagi di tubuh kita ya kita cuma ngusir gitu aja di kipas-kipas gitu kan jangan pakai kipas reket ya itu bahaya kena setrum dia mati ya kipasnya kipas angin aja ya supaya dia udah jangan gigit saya ya nah itu salah satu juga jadi salah satu bagaimana kita menghindarin itu tapi kalau dia sudah gigit kita yaudah namanya sabesata bawahan tusuk kita tata saja ya kalau gigit kita yaudah nanti paling kasih minyak saya kan sering digit nyamuk yaudah kasih minyak gitu kan nah jadi kita berusaha tidak melakukan pembunuhan atau nanti misalnya nyamuknya ditangkap kadang-kadang ada yang lebih kreatif ditangkap gitu dimasukin di plastik gitu dibuang keluar jadi tergantung kita masing-masing kalau misalnya pun terpaksa kita melakukan pembunuhan ya sudah ya kan namanya juga melatih diri hari ini bunuh nyamuk ya sudah kepaksa tapi bukan berarti yaudahlah kalau gitu bunuh nyamuk bunuh terus lah tidak juga ya jadi kita sadar oh yaudah hari ini saya lagi bunuh nyamuk ya sudah kondisi memang tidak memungkinkan tapi kita berusaha bagaimana caranya kita tidak melakukan lagi gitu jadi kita melatih diri nah makanya gunanya kita selalu membaca Pancasila Buddhis itu mengingatkan kita lagi terus ingat terus ingat terus ingat jadi kalau pada saat kita mau melakukan pembunuhan itu kita ingat oh iya saya kan melatih diri tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup ya hanya kita coba hanya kalau kita terus-terus melatih diri maka pelan-pelan itu kita bisa melakukan hal yang baik menghindari jadi kalau kita sudah membunuh ya sudah besoknya kan tidak dilakukan lagi kira-kira seperti itu semoga bisa menjawab baik terima kasih Romo atas penjelasannya jadi intinya apapun itu jangan jadikan pandangan kita sebagai excuse untuk tidak melatih sila itu ya Romo baik terima kasih Romo nah sambil menunggu pertanyaan lagi Romo terkait sila lagi Romo ini sila kedua berarti Romo tadi kan Romo menjelaskan mengenai sila kedua pengambilan barang yang tidak diberikan atau pencurian gitu ya Romo nah bagaimana kasusnya Romo kalau misalnya kita menemukan barang entah punya siapa tapi itu barang berharga gitu Romo nah kita ambil maksudnya untuk mengamankan dulu nih Romo apakah itu termasuk ke dalam pencurian tapi ujung-ujungnya kita lupa gitu Romo jadi yaudah ditaruh aja misalnya ditaruh di meja kerja kita atau di laci kita gitu tapi udah lama banget terus baru ingat baru ngeh gitu apakah itu termasuk pelanggaran sila kedua Romo ya baik ya baik terima kasih sila pertanyaannya ya dalam sila yang kedua kan kita menghindarin tidak mengambil barang yang tidak diberikan ya jadi kita harus tahu kriteria melanggar atau tidak melanggar sila itu ada kriterianya ternyata ya nah untuk sila yang kedua mengambil barang tidak diberikan adalah pertama kita tahu ada barang di depan kita barangnya ada dan barang itu bukan milik kita milik orang terus kita punya niat nih mau mengambilnya atau mencurinya ingin memilikinya punya niat untuk memiliki ya itu yang ketiga terus udah punya niat terus kita lakukan action kita ambil nah terus barangnya sudah berpindah tangan dari yang sana pindah ke kita diambil jadi berpindah tempat nah itu dari kriteria itu maka itu disebut pencurian ya nah tadi pertanyaan sila kalau misalnya ada barang terus kita gak punya niat nih mau ngambil tapi kita punya niat untuk mengamankan nah itu berarti tidak masuk pencurian kan gak ada niat ya niatnya kan gak ada tuh niatnya malah waduh ini barang siapa ya jangan-jangan nanti yang punya cari nanti kasian dong nanti diambil orang saya amankan dulu deh itu bukan niat mencuri tapi niatnya adalah untuk mengamankan tapi besok-besok lupa ya karena wajar lupa tapi barangnya kan gak hilang nanti dikasihkan sama yang punya gitu kan nah ini lu tak temuin barangmu oh terima kasih ya jadi seorang terima kasih malahnya itu hal yang baik malahnya jadi kriteria mencuri itu ada tadi lima itu yang dilakukan kira-kira semoga menjawab baik terima kasih Romo oke jadi itu terkait sila ya Romo nah kemudian Romo ini terkait pancadama Romo ada pertanyaan mengenai saca atau kebenaran gitu ya tadi kan Romo menyampaikan kalau kebenaran itu bukan hanya berbicara soal kejujuran gitu ya Romo nah bagaimana kalau misalnya kita dalam suasana pekerjaan gitu ya Romo misalnya atasan nyuruh nih atau minta tolong kita melakukan sesuatu di mulut kita bilang oke 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 gitu tapi pas jalanin itu kita sambil ngeluh sambil pokoknya gak ikhlas gitu Romo nah apakah itu termasuk berucap yang tidak benar atau kita tidak mengucapkan kebenaran atau gimana Romo dan mungkin ada tips dari Romo gimana supaya kita tuh sejalan gitu antara apa yang kita ucapkan sama apa yang kita lakukan kita pikirkan terima kasih Romo ya baik terima kasih silah pertanyaannya luar biasa ya ya ini sering kita sering kita alami di lingkungan kita terutama di lingkungan pekerjaan di kantor ataupun di mana kita melakukan aktivitas memang kondisi itu sering kita alami artinya ya lihat-lihat kondisi ya mungkin pada saat kita menerima tugas terus kita ngomong iya-iya-iya tapi dalam hati grundel misalnya lagi bete setelahnya kok saya sih yang disuruh kok gak yang lain gitu kan atau aduh saya ini banyak kerjaan nih gak bisa aduh tapi ya-ya-ya-ya nah kalau tadi berhubungan dengan saca kebenaran ya kebenaran jadi kalau kita memang menerapkan atau mengembangkan saca dalam kehidupan kita apapun ya kita ngomong sama yang kasih tugas sesuatu yang kebenaran dalam diri kita ya apa adanya kalau misalnya memang tugas itu belum bisa kita laksanakan kita ngomong sorry ya saya mau bantu kamu atau saya mau jalankan tugas mau apa mengerjakan tugas ini tapi saya belum bisa loh boleh gak saya kerjakan yang lain dulu nanti kalau sudah selesai saya kerjakan yang ini gitu kan paling gak kita udah ngomong sesuai dengan kenyataannya yang kita alami jangan sampai kita senangi hatinya dia ya-ya-ya nanti saya kerjakan tapi gak dikerjakan nah itu kan kasihan nanti sama yang kasih tugas waduh katanya bisa ternyata gak dikerjakan jadi saja disini kebenaran itu adalah memang kenyataan yang ada dalam di kita ya kita laksanakan walaupun kita jujur tapi kita ternyata gak melaksanakan itu juga tidak saja jujur itu kan relatif saya jujur apa adanya tapi jujurnya ada dalam kata-kata tapi ternyata tidak dilaksanakan itu namanya belum saca cuma jujur aja jadi saca itu kebenaran yang betul-betul hakiki apa adanya dah jadi gak nutup-nutupi ya manis-manis jadi sesuai apa adanya kebenaran itu kira-kira jawabannya ya baik terima kasih Romo ya tampaknya penjelasan Romo sudah sangat lengkap sekali nih Romo pada malam hari ini semoga kita bisa melanjutkan diskusi dama kita di sesi lain waktu Romo dan terima kasih banyak Romo atas uraya dama yang telah disampaikan semoga pastinya bermanfaat untuk kita semua sadu sadu baik Romo sebelum kita berlanjut ke sesi selanjutnya Romo mungkin ada pesan-pesan dari Romo sebagai closing statement untuk damasa kaca kita pada malam hari ini Romo silahkan Romo ya baik terima kasih silah ya Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama semuanya yang berbahagia ya kita sebagai umat awal umat Buddha ya tentunya kita pingin ya hidup bahagia ya dan kita sebagai umat Buddha harus mempraktekkan apa yang telah kita pelajarin dama yang telah pelajarin jadi sebenarnya dasar dari yang diajarkan sang Buddha sederhana sekali ya jadi kita setiap hari sudah lakukan maka sebaiknya kita memperkuat diri kita dengan melaksanakan silah memperhatikan samadhi dan panya jadi kalau kita bisa menjelaksanakan itu maka diharapkan kita bisa membersihkan batin kita ya dan dengan kita membersihkan batin kita maka miscaya hidup kita akan lebih baik ya dan tentunya nanti tujuan akhir kita adalah untuk mencapai nibbana sudah lebih dekat ya maka kita terus berjuang Bapak Ibu berjuang terus belajar dama mempraktekannya dalam hidup ini semoga kita nanti bisa mereaksikan nibbana dalam kehidupan kehidupan kita selanjutnya ya kira-kira itu yang bisa saya sampaikan semoga dapat bermanfaat sadu 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 terima kasih Romo Herman atas closing statementnya semoga apa yang disampaikan Romo pada malam hari ini dapat kita resapi dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sadu sadu nah setelah melakukan kebajikan sepanjang hari marilah kita berbagi jasa kebajikan yang telah kita perbuat kepada sana keluarga yang telah mendahului kita dan makhluk-makhluk yang membutuhkan mohon berkenan kepada Romo Herman untuk memimpin pembacaan parita pati dana kepada Romo Herman disilahkan ya baik bapak ibu serta saudara-saudari setelah kita bersama-sama berbuat satu kebajikan dengan mendengarkan sharing dama nah maka dari hasil perbuatan baik kita dapat kita limpahkan jasa kebajikannya kepada para leluhur yang telah mendalui kita semoga kebajikan yang telah kita lakukan dapat diterima mari kita bersama-sama melejakan pati dana ya parita pelimpahan jasa punya sidhani katasa yananya nikatanime tesanca bagino hontu satananta pamanaka yepia gunawantaca mahyang mata pitadayo dithame capya dithawa anye majata verino sat hati thanti lo kasmi te bum macat duya nikah paja kaca tu wakara sang saranta bawa bawa nyat anye pati dhan name anum modan tut tes sayang sie cimang napaja nanti dewa tes sang ni wed hayu waya dinan napunyana anum modana as keep nantun penuh sasa si jatang suba Satu, satu, satu Terima kasih kembali kami aturkan kepada Romo Herman Yang telah memberikan urayan dhamma kepada kami Serta memimpin pelimpahan biasa pada malam hari ini Semoga urayan dan pembahasan dhamma yang kita lakukan pada malam hari ini Senantiasa meningkatkan keyakinan kita kepada tiratana Membawa kebahagiaan dan membawa manfaat positif dalam keseharian kita Sebelum kita tutup kegiatan dhamma sepaca online pada malam hari ini Marilah kita kembali membacakan nama Karapat Arahang sammasambuddho-bhagawa Udham-bhagawa-tang-abhiwademi Swakhatu-bhagawa-tang-dhamma-nama-sami Suppate pan-no bhagawa-tang-sami Samghang nak-mami Sabde sata bhawantu sukidata Semoga semua makhluk hidup berbahagia Sadu 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 Setelah mendengar urayan dhamma pada malam hari ini Kami juga membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedhamma Untuk melakukan kebajikan lainnya dengan berdana menyokong perkembangan Buddha dhamma Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!